Dari catatan di internet yang saya ketahui dari sini, saya mohon maaf ya Oke Tahun kelahirannya adalah dari Ali itu tahun 80, kemudian M. Jamaluddin tahun 200 dan seterusnya Lanjut ke slide selanjutnya ya, kalau memang ini memang seperti ini ya Oke, slide selanjutnya Tolong dipanggilin Habib Shehon dong Slide selanjutnya Oke, slide selanjutnya sambil menunggu Pak Habib Next slide, slide Oh, slide, oke Ini, ini secara metologis ya Ini adalah garis ketika Robito Alawiah dibentuk Betul ya, sekitar 1280-1340 Hijri ya Betul ya Nah, kemudian yang ada di situ Nah, ini ada yang saya garisin warna merah itu Itu mungkin kebalik nulis di internetnya Jadi saya minta klarifikasinya dari orang yang bersangkutan Ini benar kan kebalik Jadi lahirnya yang Ali Wali Dulfiq itu 630 Tapi putranya malah lahir tahun 500 Tapi ini dari pihak Pak Habib sih, kalau nggak salah Ditampilkan, ini nasab saya gitu Tapi saya juga nggak bisa mengkonfirmasi Jadi, udah saya tunggu aja Dari Syahib Marbat itu 500 tahun Tapi putranya tiba-tiba 630 tahun Dan cucunya itu malah 574 tahun Itu saya yakin keliru kan ya Itu dapatnya tahun-tahun dari mana? Internet Oh, internet Bukan data yang pasti gitu Makanya, silahkan dikonfirmasi apakah ini benar atau salah Kalau mungkin misalkan kita punya dicek sama-sama nggak apa-apa Ya, karena buka kitab nasab Susah ya Boleh bareng sama Pak Guru nanti Ya, ya Ya, makanya nanti saya pengen ada kunjungan khusus Boleh, boleh diharapkan Ini bukan kunjungan terakhirnya Pak Guru Gembul Oke, lanjut aja gini ya Kalau ini dianggap lanjut Kalau ini dianggap memang Untuk sementara waktu kita terima dulu ini Kabar dari internet yang belum dikonfirmasi Bahkan ketika saya di Robito Alawia Satu, satu mungkin Urutan ininya aja Ah, urutannya aja lah Urutannya aja Urutannya udah Oh, lagi dicek Oke Itu ada nama yang salah Nama yang salah Jadi itu Abdurrahman bin Ali Abdurrahman bin Ali Yang ini Abdurrahman Asgaf ini Harusnya Abdurrahman bin Ali Abdurrahman Asgaf punya anak Abu Bakar Abu Bakar punya anak Ali Oh, Asyaih itu berarti diganti Ali Asyaih ini Ali Oke, hanya itu saja Oke Saya berprasangka baik saja Bahwa catatan ini memang sejak awal salah gitu Jadi yang Bukan sejak awal salah Yang nulis di internetnya itu ini salah nih Karena dia lahir tahun 630 Kemudian anaknya malah 500 Kemudian anak berikutnya itu sama 600 Ini makanya saya merahin Saya tidak masukkan ini sebagai argumentasi Tapi coba misalkan Ini adalah salah satu Dari nasab yang bisa saya akses di internet Di internet ya Di sini ada angka tahun Tahun 200, tahun 240, tahun 260, tahun 320 Dan seterusnya Dan seterusnya Sampai yang merah ini Tapi yang merah tidak saya ikutin Tapi yang di sini aja Di sini Secara statistik ini sangat-sangat tidak mungkin Ini statistiknya ya Jadi kalau misalkan Saya jelasin gini Kalau saya tunjuk random orang yang ada di sini Siapa yang lahirnya Atau misalkan kita tunjuk random aja orang banyak gitu ya Kita tunjuk siapa Saya akan tunjuk satu orang gitu Maka peluangnya Probabilitasnya Saya menunjuk orang yang lahir di tahun yang belakangnya genap puluhan Itu 1 berbanding 10 Kemungkinannya Itu pasti Secara statistik begitu Iya kan Jadi saya tunjuk aja sembarang orang di sini Misalkan di kerumunan orang Dari anak kecil sampai orang dewasa Kemungkinannya itu pasti 1 berbanding 10 Karena angka memang cuma 1 berbanding 10 1 sampai 10 gitu kan Atau 0 sampai 9 1 berbanding 10 Nah tapi Kalau misalkan ada Tertulis 200 400 Dan seterusnya sampai ke bawah Ini sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ada 9 Artinya apa Probabilitasnya Kemungkinan untuk bisa lahir keluarga Dengan nasab Beruntutan nasab seperti ini Adalah 1 berbanding 1 miliar Itu kemungkinannya Jadi Kemungkinan untuk ini Benar seperti ini Ini 1 berbanding 1 miliar Dan secara ilmiah Ini sudah bisa disebut sebagai Mustahil Tidak mungkin Dan yang luar biasanya adalah Setelah ini saya coret Padahal ini juga masuk sebenarnya Masuk kategori Nah disini ada Fakimokodam Itu beda sendiri Angkanya tidak sama seperti yang lain Tapi ini 5 7 4 Benar-benar akurat Sampai ke 4 4 nya Kenapa? Karena beliau tercatat Sungguhan Yang lain mungkin An-an-an Oke Kita lanjut lagi Disini Balik lagi Setelah ini Kan Pak Abu Bakar Asyakran ini Coba slide berikut saya Saya mohon maaf Yang megang ini Di slide berikutnya Nah udah Nah Fakimokodam itu saya sebutkan Disini baik-baik saja Tidak jadi masalah Kemudian disini ada masalah lagi Nah penulisan Menurut Menurut Pak K.I. Madudin Masalahnya itu disini Masalahnya Saya tidak bisa mengkonfirmasi Karena saya tidak pernah bertemu dengan beliau Cuman Disini Ini adanya Angkanya tidak nol Tidak nol genap belakangnya itu Menunjukkan apa? Beliau memang benar-benar menuliskannya Tapi menuliskannya pas zaman beliau Dan ayah beliau Dan kakek beliau Makanya namanya pas Sisanya Cuman ini saja Yang tidak Karena itu adalah tokoh terkemuka Dari Ba'alawi Nah sisanya Ini nol 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 Ini adalah kemungkinannya Probabilitasnya peluangnya Satu berbanding satu miliar Kemungkinannya Dan ini Coba kita cek dengan yang di atas Ini yang ditulis Bukan hanya dari dalam Klan Ba'alawi Tapi dari semua Dari semua catatan sejarah juga Nama Jafar Saudi Kemudian putranya Kemudian Muhammad Al-Bakir Dan seterusnya Ini Tidak Jadi yang mencurigakan Tetap disini Dan disini Dan kemudian berlanjut Setelah Abu Bakar Asyakran ini Yang katanya Kata Kiai Imad itu Mencangkokan Kesini kesininya Gak jadi masalah Disininya bermasalah lagi Sampai Kakeknya Atau ayahnya Pak Habib Rizik Yang ada disini Ini Kemungkinannya berapa? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Sebelas itu Satu berbanding Seratus miliar Kemungkinan bahwa Nasab ini benar itu Satu berbanding Seratus miliar Kalau memang Angka tahun ini Benar Saya berharap Angka tahun ini salah Memang salah Karena yang benar adalah Jadi memang salah Angka tahun-tahun ini Bahwa tidak pernah Ada pencatatan Memperkirakan Hari Tahun kelahiran Jadi ini sebenarnya adalah Dilema trap Dilema trap itu maksudnya adalah Ketika angka ini justru terbantah Maka Pernyataan saya itu menjadi Dibenarkan Yaitu Tidak ada catatan Terkait dengan orang-orang yang dimaksud Kalau tidak ada catatan Ya sudah Berarti Secara Akademik Kita bisa nyatakan Bahwa ini memang Tidak dapat diterima Sekarang saya tambahkan lagi Oke Sekarang saya tambahkan lagi Ini dari sini ke sini Ini 39 39 Dari seharusnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu Rentang waktunya adalah Sekitar 1400 sekian tahun Kita bulatkan 1500 tahun Biar enggak susah Kita bulatkan 1500 tahun Sampai sekarang kurang dikit lah ya Nah Generasi yang berpindah Dari situ ke situ Itu seharusnya adalah 78 generasi Minimal Jadi selama 1500 tahun Generasi yang berpindah itu Seharusnya adalah 78 kali Atau minimal banget 58 kali Itu kalau semuanya nikah Tua semuanya Atau punya anak tua semuanya Nah ini disini Hanya ada 39 Sekarang Kalau dihitung dengan statistik Pesion Silahkan dimasukkan rumusnya Kalau dalam rata-rata Generasi itu Ada 78 Atau 56 Ya bulatkan aja Jadi 66 lah ya Bulatkan 66 Sedangkan satu ini Hanya ada 39 generasi Secara statistik Kemungkinannya adalah 1,2 Berbanding 1 juta Jadi dari 1 juta kemungkinan 1 juta peluang Kemungkinan lahirnya Generasi semacam ini Adalah 1,2 Artinya Kalau ditambah tadi Yang miliar-miliar Alhamdulillah Karena tidak ada datanya Tapi kan berarti Tidak ada ininya Berarti tidak ada datanya Nah ini Secara totalnya Seperti ini pun Artinya Kemungkinannya cuma 1,2 Dan ini Hanya terjadi Pada dari sini ke sini Sedangkan yang ininya Baik-baik saja Karena ini tercatat Tercatat bukan hanya Dari kalangan internal Tapi dari kalangan internal Eksternal Maksudnya Balik lagi Kalau secara DNA Kita bermasalah Secara statistik Juga bermasalah Paral 2 itu adalah Ulilmu yang bisa diuji Silahkan statistik saya Diuji Bisa diuji Kapanpun Sama Bapak Sama Bapak ini Diuji bisa Jadi kalau misalkan ya DNA kita butuh perdebatan Silahkan Kalau misalkan NASA butuh perdebatan Statistik bisa diuji sekarang juga Ini probabilitasnya Terlalu kecil Dan terlalu kecil itu Secara kebetulan Justru hanya terjadi Setelah Ali Setelah Jafar Sodik Puterannya kemudian Ali Nah dari sini ke sini Ini secara statistik Agak susah untuk bisa diterima Karena kemungkinannya Satu berbanding Seratus miliar Satu berbanding sekian miliar Dan Yang terakhir Yang untuk jumlah generasi Satu berbanding Satu koma dua Berbanding Satu juta Jadi Silahkan langsung Diuji secara statistik Saya pakai posion Silahkan ya Tapi yang Mau uji statistik yang lain juga Dipersilahkan Ya ini Terima kasih banyak Ini argumentasi yang menurut kami Cerdas Beliau mengambil data Lalu coba menghitung Ini mungkin yang Yang Original Originalnya Guru Gembul Dalam Dalam Menganalisis Nasab Baalawi Ini boleh kami jawab Gus Apa guru Ya silahkan Boleh ya Baik Sebelum kami mulai jawab Apakah ini yang dimaksud Ilmiah tadi Ya Ini ilmiah ya Ya Yang kami tadi Tidak ilmiah Ya Oke Kalau ini ilmiah Saya rasa lebih logis Yang kami jelaskan tadi Dalam metodologi Islam Karena sebelum kita ambil data Kita cek dulu sumbernya Siapa ini Orangnya kredibel Enggak untuk memberikan data ini Sebelum kita jadikan sebagai Bahan Perhitungan kita Itu pertama Karena ini Ya makanya tadi Saya minta Sebelum ini presentasi Saya minta silahkan Ini uji dulu Benar atau tidak Baik Kalau sudah ada Konfirmasi Baru saya lanjut Berarti ini masalah pertama Sudah selesai kan Terus Kita akan mulai Masuk ke materi Bagaimana menyikapi Kalkulasi keturunan ini Bahwa seharusnya Generasi dari 1.500 tahun Atau 15 abad itu Harusnya sekarang di 58 sampai 78 Harusnya Itu 58 Udah parah banget gitu ya Udah tua-tua banget Harusnya itu 58 sampai 78 Terus berapa Kalkulasi Rata-rata keturunan Alawin sekarang Betul yang Pak Guru Sampaikan tadi 39 sampai 44 Boleh diambil Lauha yang disana Ada Lauha Tolong diambilin Bawa kesini Ditaruh disini aja Oke Terus Kita 39 sampai 44 Nah Salah satu Sample utama Dari tes DNA Itu Raja Abdullah Jordan Kerajaan Jordan Itu sampel Salah satu Sample utama Mengukur J1 nya Untuk menentukan Di sana Di atas aja Pajang kesini Salah satunya Adalah Raja Jordan Raja Jordan Itu keturunan Ke 41 Ya Raja Jordan 41 Kalau dia Diragukan Itu DNA J1 Diragukan semua Karena dia Sample utama Raja Jordan Generasi ke 41 Ada lagi Yang diakui Ini diakui Sama kubunya Kayak imat juga Nasab Syekh Jamil Halim Al-Usa ini Ini Beliau Bukan dari Ba'lawi Beliau di 40 Beliau serang di 40 Generasinya Saya Pakai Tetetan saya Dari Maktab Demi Saya ke 42 Gus Wafi ke berapa Gus Wafi Nah Itu Enggak Nasa Raja Maroko Diakui juga Sama banyak pihak Seluruh pihak Keterunan ke 40 Al-Hadal Al-Mahdali 43 44 Ada yang 38 37 Malah Lebih mengerikan lagi Dari Habib Rizik ini 38 37 Khalil Al-Musawi Di tahun 1935 Tercatat Urutan ke 35 Kalau ditambah 45 generasi Ke sekarang Berarti generasi Sekarangnya 39 atau 40 Masih mengerikan nih Secara statistik Arifai Al-Balhi Jadi yang dibatalkan Banyak sekali Betul Metode ini Lalu bagaimana Cara kita melihat Fenomena seperti ini Kalau kita hitung Karena semuanya Menggunakan metodologi Nasab yang sama Ya kita jawab Sampai lengkap dulu Insya Allah Nah Ada Average 42 43 41 Sebagai average Ada juga memang Dia yang diluar Dari itu Bahwa dalam Dalam normal distribution Mungkin ada yang Dia keluar dari Average itu Dia bisa mungkin 36 sendiri Atau dia 49 sendiri Di luar dari Average Data yang dikolek Secara umum Betul Terus Apa faktor-faktor Yang mempengaruhi Memang banyak Seperti misalnya Saya punya paman itu Ibu saya sendiri Itu anak ke 7 perempuan Anak ke 8 Laki-laki Paman saya Laki-laki ke 8 Jadi 7 perempuan Ke 8 Laki-laki Ada faktor-faktor Seperti itu banyak Dan Di maktab Deimi Menghadapi Hal seperti itu Tidak sedikit Tidak 1-2 Kasus Yang dia itu Bukan lahir Di umur Ayahnya 25 Ayahnya umur 60 Ayahnya umur 70 90 Ada data Jadi kalkulasi Statistik Memang harus juga Kita lihat Dalam kondisi Antropologinya Juga Seperti apa Di masyarakat itu Lalu Kalau misalnya Kita terapkan Kalkulasi 25 Average Kalau misalnya Dia di keturunan Ke 58 Sampai 78 Berarti dia tidak logis Tidak masuk Dalam kalkulasi Ini semuanya Nasab sadah Batal semua Semua keturunan Rasulullah Nasabnya batal semua Itu pertama Konsekusi kedua Kebetulan Tidak cuma Nasabnya Keturunan Rasulullah Muhammad Yang batal Tapi Kerajaan-kerajaan Di Eropa Juga batal Semua Nasabnya Karena Kalkulasinya Tidak 25 Average-nya Dia ada di 31 Sama Dengan Alawiin Average Selisih Antar Generasi tadi Ngedihijrian Dari hijrah ya Ke Sekarang itu Kita bagi dengan Data dari Jurnal tadi 31 30,7 Saya kenapkan 31 1.444 Dibagi 31 Hasilnya 46 Saya 42 Misalnya Jauh sekali Jauh sekali Ke 66 Atau ke 78 Itu apa 20 sampai 25 Itu tidak mutlak Semua orang Seperti itu Yang ada 3 generasi Per 100 tahun Itu kan Kaidah Ibnu Haldun Yang mengatakan Bahwa per 100 tahun 3 generasi Alawiin Sesuai dengan itu Kerajaan-kerajaan Di Eropa Sesuai dengan itu Sesuai dengan Kaidah Ibnu Haldun Sesuai dengan Kalkulasi ilmiah Lalu kami mau tanya Sekarang 66 itu Gimana Ngitungnya Per 1000 tahun Itu Per 1000 tahun Itu Ada 40 Generasi Per 1000 Per 500 tahun Itu berarti 20 generasi Per 100 tahun Per 100 tahun Berarti berapa Sekitar 4 generasi Ya 3 atau 4 generasi Sekitar segitu Nah ini Kita bisa cek Pada data pribadi Masing-masing aja Kalau misalkan Ditanyakan contoh Ya sudah Contohnya adalah Saya gitu Orang tua saya Tapi kan itu Contoh-contoh Percontoh gitu Maksudnya gini Pak Guru Ketika Pak Guru Membawakan sebuah Statement Tadi Bahwa nasabnya Habib Rizik Ini seharusnya Kalau menghitung Dengan cara Pak Guru Kan 70-an Ternyata Kenyataannya 79 Mungkin Pak Guru Punya satu Ya 39 Mungkin Pak Guru Punya contoh Ini loh Keturunan Raja ini Hidup di ini Ternyata setelah Dihitung 76 Satu saja Saya ngeceh contoh Gak ada Gak ada Karena menggunakan Nasab yang sama Statisiknya yang salah Berarti Kalau gak ada Contohnya sama sekali Kan murd Biar berarti Saya minta untuk Audien Tidak masuk Kedalam diskusi Menahan diri Tidak Makanya Karena menggunakan Nasab yang sama Iya kan Raja yang tadi Juga menggunakan Nasab yang sama Jadi ini Saya rasa Kami menghargai Bahwa Pertama begini Ini penting Bahwa ketika Seseorang mengkritisi Menguji Nasab Pak Alawi Itu Membuka Pintu-pintu ilmu Kita gak mendalami Kalau gak Pak Guru Menanyakan itu Dan Salah satu Kalkulasi ini Dengan statistik ini Adalah Upaya kritik Yang luar biasa Menurut saya Karena ini Baik sekali Menghitung Secara statistik Lebih enak Sebetulnya Kita ngeliat Yang begini Ilmiah ya Dibanding yang Maaf Saya rasa itu Ada tambahan mungkin Ini Sudah jam Satu Lewat Sepuluh Ini Pak Guru Menyita waktu saya Undangan Tapi Silahkan Baraya semuanya Uji Masing-masing Jadi Di sini Memang ada Kesulitan sedikit Tentang Kita Masih terbiasa Dengan metodologi Nasab Sedangkan saya Justru secara Dekonstruktif Menjelaskan bahwa Tradisi nasab itu Adalah Tidak memenuhi Kategori Atau tidak memenuhi Karakteristik-karakteristik Dari ilmu-ilmiah Terima kasih